Kalau ku pandang ke libin tanah jauh di sana Saya ku dengar melodi cita yang ku lemah Terus aku kembali ke luar jiwa mudaku Karena tersentuh anak-anak sama dokopi dan Tiktoknya Mbak Lulu ini sampai viral Terus akhirnya di repost Mungkin artis kan sekarang kan Followernya kan cukup banyak ini Pasti kan udah tembus kemana-mana ini Bahkan sampai jualan Riau, Taiwan aja sampai bisa ya Pernah ada pengalaman sampai di repost oleh artis Atau mungkin toko atau apa gitu Pernah nggak? Pernah Itu dulu ada salah satu tiktok saya Yang diduetin sama Bang Gojek Itu sempat viral Bu Sempat viral terus di repost di mana-mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Santi Wilujeng di acara Siapa dia? Dia siapa di NTV Kali ini ada yang spesial Karena selain kemarin kita sudah bahas Tentang sosialita Tentang banyak macamnya ya Tentang model, dengan fashion Kali ini kita akan bahas sesuatu yang viral dan Sangat menghibur sekali sebenarnya Mbak ya Yaitu saya menyebutnya ini artis tiktok Karena di sosial media Mbak yang satu ini adalah cukup viral dengan tiktoknya Dimana saja dalam kondisi apa saja Mau hujan, mau panas, tiktok aja pokoknya Mungkin banyak yang kenal terutama di daerah keraksan dan sekitarnya Apa namanya Dengan Mbak Luluk Nuril ya Mbak ya Mbak Luluk Nuril Ini adalah beliau seorang Pebisnis juga Beliau punya butik Terus apa lagi ya Mbak ya Skincare juga Terus artis tiktok juga Ibu rumah tangga juga Kesibukannya cukup lumayan padat ya Mbak Banyak sekali Terus mungkin ada yang belum kenal juga Siapa sebenarnya Mbak Luluk Nah kita langsung tanya aja Perkenalan dulu dari Mbak Luluk Mungkin diperkenalkan Mbak Luluk profilnya Mbak Luluk ini asli mana Kesibukannya apa Mungkin banyak yang belum kenal Silahkan Iya nama saya Mbak Luluk Sofiatul Jana Asli nama saya Mbak Luluk Sofiatul Jana Cuman orang-orang lebih mengenal Mbak Luluk Nuril Nuril itu nama suami saya Oh suami Kebetulan ini kru kita juga ada yang namanya Nuril Mana Nuril Oh Mbak yang tadi Bukan Lagi di luar Dines di luar Terus-terus Saya asli Python sih Ibu Oh asli Python Cuman setelah menikah Kita tinggal di kereksan Kesibukannya setiap hari cuman Apa ya TikTok Itu pun review baju-baju Review jualan Yaudah gitu aja Ngurus anak Ngurus anak Cuman Kalau saya lihat dari aktivitas di sosial medianya cukup Padat Cukup padat sekali Selain dia juga jualan baju Jualan skincare Juga Kesibukan-kesibukan yang lain mungkin dengan apa namanya Kayaknya ini Foto-foto endorse Foto-foto endorse Terus ini kayaknya lagi siput di ini ya Mbak ya Klinik kecantikan itu Mbak ya Iya Lagi jadi brand ambasadornya Ifa Beauty Oh gitu-gitu-gitu Oh boleh tuh nanti Kapan-kapan diunilai Iya boleh-boleh sekali Terus ini kita bahas ke TikTok nih Mbak Lulu Karena ini kan cukup menarik TikTok ini Dulu sempat ada pro dan kontra juga di Indonesia ya Iya Apa namanya Dulu Mbak Lulu memulai untuk bikin TikTok ini gimana awalnya Apa motivasinya sebenarnya Awalnya sebelum ada TikTok itu ada dub smash Memang udah suka bikin video-video parodi lucu sama suami terutama Setelah itu ada TikTok yaudah cuman bikin konten-konten lucu aja sebenernya buat hiburan Sempat keblokir dulu Sempat keblokir TikTok Udah Udah lanjut lagi sampai sekarang Kayak gak nyangka aja bakalan followersnya Sebanyak itu Lumayan banyak followernya Hampir 300 follower ya Mbak Lulu ya 300 ribu follower Nah itu Itu berarti dari berapa tahun itu ya TikTok itu Mbak Lulu bikin TikTok itu Sampai sekarang sudah ribuan Dua tahun Dua tahun ya Keren banget Karena Dimanapun Mbak Lulu berada dalam situasi kayak apa juga itu pasti Harus Pasti ada TikToknya TikTok ini kan kebanyakan itu semacam Apa ya Gerak tubuh gitu ya Mbak Lulu ya Iya hiburan ada komedi juga Ada komedi juga Ada kadang saya lihat itu di Apa namanya social medianya Mbak Lulu Itu ada yang Apa Bikin kontennya di tempat umum Ada dimana Nah Itu ya apa tuh Mbak Lulu Perasaannya Pasti kan dilihat orang Orang banyak Pasti Pasti Cuek aja Emang kayak udah gak punya urat malu gitu ya Cuman lagi itu nilai plusnya ya Mbak Lulu Iya nilai plusnya Sudah terlanjur Gimana ya Bu ya Kayak Pedenya itu kelebihan Kelebihan pedenya Tingkat pedenya udah kelewatan gitu Jadi Cuman gitu Biasanya Apa namanya Ada gak Atau keluarga mungkin suami Tapi suami kayaknya mendukung ya Iya mendukung sekali Bu Bahkan ya Sampai dia rela Kayak Ambilin videonya Iya ya Karena juga ikut TikTok juga gitu Iya Lucu kan Kalau lihat itu lucu Karena mesti Kalau lihat Apa namanya Status TikTokannya Mbak Lulu Ini pasti saya ngakak Terus Berarti motivasinya awal itu hanya untuk hiburan ya Mbak Iya Akhirnya sekarang Untuk hiburan aja Nah akhirnya berlanjut sekarang Apa namanya Sebagai sarana untuk perjualan Mbak Lulu Betul Gimana ceritanya Apakah dengan TikTok ini Akhirnya banyak customer Yang ini nyantol dari situ Iya Oh gitu Customer rata-rata kebanyakan dari TikTok Hmm gitu ya Iya Sampai reseller itu sampai dari Melawi Riau Itu dari TikTok Oh dari TikTok ya Oh berarti Lumayan juga ya Untuk baca semuanya Alhamdulillah lumayan Jadi tidak hanya untuk Makanya kadang orang yang Mungkin ada beberapa orang yang Pro dan kontra TikTok itu Begini Begitu Nodak bagus Gini-gini Tapi ternyata Ada nilai positifnya Yaitu Bisa juga untuk cari rejeki Sebenarnya Mbak Lulu Iya Tapi Sekarang Jangan lihat dari sisi negatifnya aja Positifnya kita bisa menghibur orang Orang bisa lucu itu pahala loh ya Mbak Lulu ya Iya betul Bisa membuat orang lain tertawa Aku aja mesti ngakal lihat status Waduh Tapi ada juga kadang yang gak suka Mesti ada kan Tapi Apa namanya Ngomong langsung gitu ke Mbak Lulu Atau gimana? Kalau ngomong langsung sih gak ada Paling ngomong Kayak ke teman Gitu ya Biasanya gak usah di Iya gak usah didengerin Itu menghambat proses Kemajuan gitu Terus Apa namanya Sekarang Followernya kan sudah banyak ini Mbak Lulu Ada Tapi kebanyakan itu dari luar kota ya Iya kebanyakan dari luar kota Ada juga yang dikenal ya Dari Probolinggo juga banyak Dari Probolinggo juga banyak Itu Kan Otomatis kan Mbak Lulu itu dikenal Di TikTok Dikenal di Facebook juga Dikenal di mana-mana Di Apa Social media juga dikenal Pernah gak Mereka tuh minta kopdar Dengan Mbak Lulu Karena otomatis Mbak Lulu ini sekarang jadi sorotan kan Anggep aja apa ya Apa namanya Influencer ini kan sekarang ini Iya Itu Ada gak yang Apa namanya Misalkan ngajak kopdar Atau apa Gak ada sih Bu Gak ada Gak ada cuman Kalau Di rumah kan ada butik Rata-rata customer yang mau ke rumah Pengennya ketemu langsung Oh gitu Penasaran Penasaran Artis TikTok Artis TikTok Mesti kemana-mana itu Sampai dijulukin Artis TikTok Dan baru ini loh Mbak Probolinggo ya Apa Saya gak tau ya Cuman memang Yang lagi viral Memang Mbak Lulu sih Saya lihat di Sliweren di sosial media itu Memang videonya Mbak Lulu Banyak ya Mungkin yang Saya baru lihat Sliweren Hanya Mbak Lulu Sekarang Tadi kan saya sudah Tanya tanggapan orang sekitar Tetangga terutama Teman-teman Mungkin ya Mbak Lulu ya Bagaimana ada yang pro dan kontra Sekarang Mertua Mbak Lulu Atau orang tua Atau keluarga Terdekat itu gimana Lihat Mbak Lulu Kalau dari keluarga saya sendiri Terutama ibu sama bapak Itu ya sudah biasa Soalnya saya dulu kan penyanyi Oh Mbak Lulu dulu penyanyi Iya dulunya sih penyanyi Dari panggung ke panggung Jadi kayak keluarga saya sudah ngerti Memang jiwanya jiwa seni Jadi udah kaget ya Enggak kaget Nah kalau untuk si mertua Mungkin sudah ngerti Kayak kakak ipar Siapa sudah tahu semua Enggak ada sih biasa aja Bisa aja ya Oh dulu Mbak Lulu penyanyi Iya Kenapa sekarang sudah Semenjak kenal sama suami Udah gak boleh lagi Oh udah boleh Akhirnya sekarang Beralih ke TikTok Iya Beralih ke TikTok Apa namanya Sekarang di TikTok itu Untuk sarana berjualan Mbak Lulu Kira-kira Pasti banyak omset yang didapat dari TikTok itu ya Mbak Alhamdulillah lebih meningkat dari sebelumnya Oh gitu Kalau sebelumnya itu Mungkin ratenya berapa Akhirnya sekarang berapa Itu Coba Mbak Lulu Mungkin bisa jadi inspirasi untuk Bakul-bakul online lainnya di luar sana Yang belum menggunakan TikTok Akhirnya bisa menggunakan Gimana Mbak Lulu Awalnya kan skin care gak bu Jadi sering bikin tutorial make up Dari situ mungkin kalau skin care Peminatnya Ya lumayan Cuman gak sebanyak di fashion Jadi kalau di fashion Kita bikin TikTok Misal kayak kita nari-nari Ganti baju Ganti baju Otomatis kayak followers nanya Kak bajunya beli dimana Oh iya Saya jual kak Udah Akhirnya nambah terus Nambah terus Kayak customer mesti nambah kan bu ya Jadi Saya di TikTok itu Pertama ya Apa ya bu ya Buat Promosi baju Baju-baju lah ya Yang awalnya omset Gak sampai 100 juta Sebulan Ah enggak Satu bulan Sekarang di fashion Terus juga Sering bikin konten di TikTok Dengan Jualan saya Alhamdulillah bisa di atas 100 Oh satu bulan Satu bulan Keren Keren Mungkin bakul-bakul lainnya Bisa jadi inspirasi Jualan di TikTok itu Gak hanya Di dalam kota aja targetnya Bisa sampai luar kota Bahkan luar negeri loh bu Oh sampai luar negeri ya Saya juga sering kirim ke Taiwan Sama Hong Kong Dan Malaysia Oh keren Keren Itu dari TikTok aja Dari TikTok Terus aku lihat juga Mbak Lulu ini menerima endorse Iya Mungkin ada di sana Di luar sana Bakul-bakul yang mau endorse Boleh juga Mbak Lulu ya Nanti hubungin di nomor yang disini Bisa Itu endorse apa aja Mbak Lulu Terserah yang penting Bukan baju sama skincare Oh iya Karena sudah jualan Makanan gitu bisa ya Iya makanan bisa Oke 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 Terus sekarang Apa namanya Selain di Jadi Apa ya Bakul online ya Mbak Lulu ya Iya bakul online Juga bakul skincare Menerima endorse Sekarang juga jadi Brand ambassador Di salah satu klinik kecantikan Di kabupaten Apa lagi nih Target yang mungkin Mbak Lulu Belum tercapai itu apa Target tahun ini Yang belum tercapai itu apa ya Bu ya Kurang satu bulan loh tahun ini Pengen apa ya Bu ya Aduh Targetnya apa Bingung Mungkin Pengen Bikin apa Usaha apa lagi Gitu Kayaknya bertani juga Mbak Lulu kan Iya Nah Banyak banget ini Penghasilannya Kebanyakan kerjaan ini Bu sebenarnya Bahkan di kebun cabai pun Dia bisa Biar cabainya laris manis Memang benar Tiktok beneran ini Mbak Lulu apa yang tahun ini Cita-citanya Mbak Lulu yang belum tercapai ya Nggak harus tahun ini Harus tercapai mungkin Tahun depan atau apa Yang penting Targetnya Mbak Lulu Selama aku ini harus bisa gini Apa sebenarnya Targetnya masih belum bisa ke Apa ya Ke Mekah Oh berarti ini targetnya mau ke Mekah ya Semoga tahun depan Insya Allah Kalau Corona sudah Lenyap Mbak Lulu bisa mewujudkan impiannya Kita semua mungkin yang Pasti niat Niat baik Insya Allah akan dikabulkan sama Allah ya Mbak ya Mungkin ada Pesan Pesan khusus Mbak Lulu Untuk Bakun-bakun online Di luar sana Ingin sukses seperti Mbak Lulu Saat ini kan Berkat TikTok juga Pencapaian penjualannya cukup lumayan drastis Ada pesan-pesan enggak buat bakul-bakul Terutama kan aku juga bakulan juga Ada pesan-pesan enggak Pesannya tuh satu yang Nggak usah Kayak kita tuh biasanya Sama-sama bakul gitu Kadang ada kayak saingan gitu ya Bu Kalau saya pribadi Saya nggak pernah Merasa tersaingi Nggak merasa mau saingan Sama siapapun Sudah jalan aja gitu Bu Iya Gitu aja Cuek aja ya Iya cuek aja Kadang Ya Namanya kita Bakulan kayak gini Baju Temen ada yang jualan baju Kadang ada yang banding-bandingin harga Disitu segini Disini segini Udah cuek Bu Nggak usah didengerin Rezeki masing-masing Iya Rezeki masing-masing Udah gitu aja Pokoknya fokus promosi Promosi Laku atau nggak laku Terserah gitu lah Bu Iya bener memang Jadi Apa Nggak usah musingin orang lain Iya bener Cukup fokus ke diri kita sendiri aja Fokus ke diri sendiri Kebanyakan untuk Di TikTok itu Apa temanya Mbak Lu Awal-awal cuma tema komedi 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 Sekarang Beralih ke Aduh temanya ini bingung Temanya semerah Kebanyakan tema Kayak nggak beraturan Jadi Ada tutorial makeup Ada fashion Ada komedi Pokoknya campur gitu lah Bu Tapi yang paling Apa Dominan ini apa Biasanya yang Mbak Lulu suka itu Apa Lagu apa sebenarnya Lagu India Oh lagu India Lagu India ada Dangdut ada Semuanya dicoba Pokoknya Bu Dan itu juga Selalu Apa namanya Responnya juga luar biasa Di TikTok itu ya Mbak Lu Di hujat juga ada Di hujat juga ada Di TikTok Di komen disitu Iya Banyak Kadang aja Namanya juga netizen ya Ada yang menghujat Ada yang memuji Oh ternyata ada juga TikTok Aku sebenarnya nggak pernah punya Apa namanya Aplikasi TikTok Wajib dicoba Waduh disuruh nyobak Nggak apa-apa ya Pernah nggak Mbak Lu Apa namanya Video TikToknya Mbak Lulu ini Sampai viral Terus akhirnya direpost Mungkin artis kan Sekarang kan Followernya kan cukup banyak ini Pasti kan udah tembus kemana-mana Ini pasti kan Bahkan sampai jualan Riau Taiwan aja Sampai bisa ya Pernah nggak Ada pengalaman Sampai direpost oleh Artis Atau mungkin Toko atau apa gitu Pernah nggak Pernah Itu dulu ada Salah satu TikTok saya Yang digiletin sama Abang Gojek Itu sempat viral Bu Sempat viral Terus direpost di mana-mana Di Instagram Terus di Instagram Ustadz Yusuf Mansur juga Oh gitu Oke Itu masih inget nggak videonya apa? Videonya Kalau nggak salah Kalau nggak salah Kayak percakapan sama Abang Abang Gojek gitu loh Oh gitu Bukan musik ya Bukan Terus ada juga sih musik kemarin Yang di Bermi Eko Park Tahun ini Kalau nggak salah Juga direpost-repost semua orang Berarti udah sering ya Mbak Sering banyak Sering banyak Tapi memang Memang Pantes dijulukin artis TikTok ini Asal Propolingo ini Keren banget ini Oh ternyata Bertiktok itu lumayan capek juga ya Mbak Lulu ya Barusan kita semua satu kru Dengan Mbak Lulu juga Kita sudah TikTok Ada dua video Nanti saksikan ya Tapi kayaknya saya nggak kelihatan Sengaja ngumpet Ternyata itu nggak semudah Yang saya bayangkan Satu kali teks sudah begini Ternyata berulang-ulang ya Mbak Lulu ya Oke benar Bayangkan kalau Mbak Lulu bertiktok gitu ya Pakai review baju Harus ganti berulang-ulang Betapa capeknya Berarti memang cocok dengan Pendapatan ini Yang didapat sama Mbak Lulu Dengan capeknya sudah seimbang ya Mbak ya Alhamdulillah Oke Mbak Lulu terima kasih Sudah datang di NTV kita Semoga Usahanya semakin lancar Semakin sukses Terus Makin sukses juga TikToknya Bisa tembus sampai Tentang biru Artis TikTok Probolinggo ini guys Oke terima kasih atas perhatiannya Buat pemirsa di rumah Jangan lupa Saksikan video ini sampai habis Jangan lupa like Subscribe Subscribe Share Dan komen Mungkin untuk Apa namanya Mau lihat-lihat video Mbak Lulu Di TikTok Nanti bisa Di at ya Nanti kita tampilin disini Oke terima kasih Kita jumpa lagi Di program Siapa dia Siapa selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NTV